ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ yang boleh terangkan bagaimana bentuk tamad tu'a itu وَصِفَتْهُ أَيُحْرِمَ بِالْأَمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي آمِهِ Haji tamad tu'a itu dia memulai ikhram dengan umrah pada bulan-bulan haji bulan haji ada berapa? ada tiga dari mana itu? syawal jadi kalau ada yang tanggal satu syawal dia pergi umrah dia niatkan umrah haji syah atau tidak? saya tanya tanggal satu syawal dia pergi umrah dia niatkan untuk haji umrah ini untuk haji tamad tu'a syah atau tidak? syah kenapa? karena sudah masuk di bulan haji jelas ya ini enaknya tamad tu'a jadi kalau tamad tu kan begitu dia umrah ثُمَّ يَفْرُغُ مِنْهَا dia selesai darinya tahallul dia halal lagi pakaian biasa lagi aktivitas biasa halal semuanya jelas ya dia cuma duduk saja di muka menunggu tapi memang menunggunya lama lumayan ya syawal dua bulan lebih jelas ya? hari haji tamad tu'a begitu masuk tanggal delapan tul hijjah dia pakai lagi kayak ikhram dia ikhram lagi dengan haji dia ikhram lagi dengan haji tanggal delapan itu inilah bahasa penulis ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَمِّهِ kemudian dia berikhram dengan haji di tahun itu juga jangan sampai di bulan syawal dia ikhram dia niatkan haji nanti dia hajinya tahun depan ini tidak boleh ya baik jadi di tahun itu juga baik jadi ini namanya haji tamad tu'a kalau haji kiron bagaimana kita sudah tahu haji tamad tu'a ya kalau saya gambarkan lebih lebih apa namanya lebih muda haji tamad tu'a itu begini dia dari mikot ikhram pakai kain ikhram semuanya terus berjalan ke meccah kemudian dia tawaf setelah itu sa'i setelah itu cukur maka halal semuanya dia lepaskan bajunya pakai baju biasa boleh hubungan suami istri masuk tanggal 8 tul hija dia pakai lagi kain ikhramnya kemudian dia masuk ikhram dari tempat dia bermukim di meccah kemudian dia berangkat untuk melakukan manasik haji yang kita akan terangkat jelas ya ini namanya apa tamad tu'a kalau kiron kiron itu dia gabungkan haji dan umrah dia gabungkan sama tamad tu'a menggabungkan juga haji dan umrah jadi kalau dari sisi kesamaan sama-sama menggabungkan haji dan apa umrah cuma bedanya bedanya apa bedanya tamad tu'a ini itu diselai dengan tahallul antara haji dan umrahnya diselai dengan apa dengan tahallul kalau kiron tidak kiron dari miqat dia membaca labbaikallahumma umratan wa hajan dia niat langsung haji dan umrah masuk ke meccah pakai kain ikhram iya dia tawaf setelah itu sai setelah itu dia menunggu sampai datang musim haji tetap pakai kain ikhram jelas ya enggak boleh pakai pakaian biasa enggak boleh hubungan suami istri ini gawat juga kalau dua bulan lebih ya kalau dia dari tagal satu syawal dia menunggu sampai berapa dua bulan pakai ikhram terus ini haji kiron ya seperti itu itu haji kiron baik jadi perbedaannya kelihatan ya perbedaannya dari sisi apa dari sisi dipisah dengan tahallul memang ada perbedaan di rinciannya nanti ada sebagian keringanan yang dibolehkan kita akan terangkan nanti di pembahasan sifat haji cuma saya ingin memberikan perbedaan ringkas kalau haji ifrat haji ifrat itu namanya saja ifrat kiron itu kan artinya digandengkan kalau kiron ya dan hakikatnya kiron itu tamat juga sebenarnya hakikatnya karena sama-sama menggambungkan haji dengan apa umroh cuma bedanya itu aja ada tahallul yang memisahkan antara kedua ya baik kalau haji ifrat namanya saja ifrat ifrat itu dia sendirikan dia cuma ada isinya haji saja dia cuma berisi apa berisi haji dia tidak ada umrohnya tidak ada umrohnya iya baik jadi dia masuk labaiqallahumma hajan setelah itu dia tidak perlu bisa dia tidak umroh langsung pergi ke arofa boleh jelas ya ini haji ifrat baik jadi dia ikhram dengan haji dan dia di atas apa namanya ikhramnya sampai selesai hanya saja bedanya kalau ifrat ini tidak ada menyembelinya kalau ifrat tidak ada menyembeli hadiu kalau haji tamatu dan haji kiron itu harus menyembeli apa menyembeli hadiu baik itu perbedaan antara tiga jenis manasik tamatu kiron dan apa ifrat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariat karena memang subhanallah ada sebagian manusia kadang dia cocoknya itu ifrat hajinya misalnya saya ini terlambat saya mau haji saya baru masuk ke mecca tanggal 9 tanggal 9 orang sudah di mana di arofa tanggal 9 kalau saya pergi umroh lagi terus tahallul bisa-bisa luput arofanya jelas ya makanya saya ifrat saya saya niat ifrat supaya saya bisa langsung masuk ke arofa jelas sampai sini itu dari keringanan-keringanan jadi ada diberikan pilihan itu hikmah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam pensyariatannya baik baik selamat menikmati selamat menikmati terima kasih